Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat Sunda Red Knight menghilang dan Wang Lin muncul kembali di Demon Spirit Land, kekacauan tak berujung di lapisan ke-18 dari 18 Hell Celestial Sealing Stem miliknya ditembus oleh kekuatan yang tak terbayangkan dan tiga jiwa muncul di dalam. Jiwa Master Void selama Heaven's Blight pertamanya, Avatar Allseer berjubah ungu dan Avatar Allseer berjubah kuning. Kedua Avatar itu secara tak terduga mulai menyatu di lapisan ke-18. Wajah Wang Lin pucat, tapi dia berdiri sangat tegak. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya, tidak peduli siapa mereka. Membunuh tiga orang dan menyebabkan orang keempat menjadi hanya sebagian dari keinginan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Wajah pucat Wang Lin menunjukkan ekspresi mengerikan saat dia dengan dingin melihat ke arah Allseer dan Avatarnya. Pedang darah itu masih tertancap di dadanya, terperangkap di dalam dagingnya. Darah keluar dari lukanya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Tiga Avatar hebat Allseer putus asa, tapi Wang Lin juga putus asa. Jika tidak, dia akan mati. Meskipun Sundarat Knight tidak mengonsumsi energi asal saat digunakan saat fajar, musuh yang dihadapi Wang Lin terlalu kuat. Meskipun dia tidak menggunakan energi asal, jiwa asalnya telah sangat lemah. Pada saat ini, aura dalam kata-kata Wang Lin cukup mengesankan hingga menyebabkan Allseer terdiam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, tetapi pada saat ini tangisan burung Vermilion di atas menjadi semakin intens. Saat tangisan Vermilion Bird semakin dekat, tato Vermilion Bird milik Wang Lin bergetar hebat. Itu terbang langsung keluar dari tubuh Wang Lin di luar kendalinya. Vermilion Bird putih mengangkat kepalanya yang bangga dan mengeluarkan teriakan Vermilion Bird ke langit. Kedua tangisan itu berpotongan dan ada sedikit kegembiraan dalam tangisan Vermilion Bird putih milik Wang Lin. Burung Vermilion putih mengelilingi Wang Lin dan terus menangis. Kemudian lautan api yang lebih dahsyat muncul di atas tanah roh iblis dan menggantikan dunia. Saat teriakan Vermilion Bird bergema, kepala Vermilion Bird raksasa keluar dari lautan api. Kepalanya begitu besar hingga hampir memenuhi seluruh langit. Api yang keluar dari tubuhnya seakan ingin mengeringkan seluruh daratan. Saat kepala Vermilion Bird muncul, tekanan yang tak terbayangkan turun. Master Halloween dan mereka terbangun dari keterkejutan mereka dan tersentak. Mata si Tu Nan terbuka lebar. Bahkan murid Ling Tianhou menyusut ketika dia mengangkat kepalanya. Ekspresi Olsir menjadi lebih suram dan ada sedikit kepahitan di dalamnya. Tatapan tajam Vermilion Bird menyapu tanah hingga menyentuh Wang Lin dan ia menjerit lagi. Vermilion Bird yang besar keluar dari kobaran api. Saat tubuhnya keluar, api di sekitarnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, roh Vermilion Bird yang sebenarnya keluar dari lautan api. Lautan api menjadi bulu di tubuhnya dan sisa api berubah menjadi ekornya. Hanya setelah ia keluar dan memperlihatkan seluruh tubuhnya, barulah semua orang menyadari bahwa lautan api yang luas ini adalah bagian dari tubuh Vermilion Bird. Suara orang yang menghirup bergemah. Vermilion Bird raksasa menyerang langsung ke arah Wang Lin. Dia mengerutkan kening, tapi ada pencerahan dalam pikirannya. Pencerahan ini datang dari perasaan familiar yang didapatnya dari tato Vermilion Bird miliknya. Dalam sekejap, Vermilion Bird raksasa mendekat. Ia akan memasuki titik di antara alisnya, tapi tiba-tiba ia berubah pikiran. Semangat sejati Vermilion Bird berubah menjadi lautan api dan melonjak ke luka di dada Wang Lin. Saat ini, lautan api muncul di sekitar Wang Lin dan tubuhnya melayang ke udara karena kekuatan misterius. Tubuhnya mengeluarkan api yang mengerikan dan Vermilion Bird putihnya kembali ke tubuhnya. Kemudian baju zirah merah tua muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Armor merah tua ini sangat indah dan memiliki ukiran burung Vermilion putih. Pada saat ini, Wang Lin tampak sangat mempesona di mata orang-orang. Bahkan pedang darah di dadanya berangsur-angsur menyusut dan tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Dari luar, tidak ada satupun jejak yang tersisa. Rambut putihnya yang tergerai sepertinya melengkapi baju besi merahnya dan mata Wang Lin menunjukkan sedikit ketajaman. Bahkan sekarang, dia tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Namun, kekuatan api yang tak terlukiskan membuat Wang Lin merasakan sepotong budidaya pembersih nirwana. Seolah-olah dia bisa mengendalikan semua api di dunia dengan sebuah pikiran. Seperti naga petir kuno, dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua api di dunia. Di langit, ratusan orang muncul di belakang Vermilion Bird. Enam orang di depan semuanya mengeluarkan tekanan kuat. Mereka semua memiliki rambut putih dan mengeluarkan aura yang menggemparkan dunia. Penghancur nirwana Di belakang mereka berenam, semua anggota Vermilion Bird di Feinsec memancarkan aura api yang kuat. Ketika mereka muncul, pandangan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Ketika Kenam Tetua melihat Wang Lin, wajah mereka menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Yang membuat mereka bersemangat adalah mereka datang sejauh ini untuk melindungi orang yang telah terbangun. Sekarang setelah mereka melihat Wang Lin aman, mereka semua menghela nafas lega. Namun, yang mengejutkan mereka adalah meskipun mereka berada di luar, saat hukum asal-usul muncul, mereka juga ditarik ke dalam ilusi malam terpisah. Setelah mengalami mantra yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ada juga sedikit ketakutan dalam keterkejutan itu, jika mereka seperti ini, tidak perlu menyebutkan ratusan anggota Vermilion Bird di Feinsec. Mereka semua memandang Wang Lin dengan fanatisme di mata mereka. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini akan menjadi kaisa berikutnya. Salah satu dari enam tetua dengan tujuh sulam burung Vermilion di pakaiannya segera berteriak, lindungi orang yang terbangun. Setelah dia berteriak, keenam tetua segera tiba di sebelah Wang Lin. Murid-murid sekte Vermilion Bird di Fein lainnya menyebar dan memandang semua orang dengan niat membunuh. Tato Vermilion Bird putih di baju besi merah dan rambut putihnya membuat Wang Lin memiliki temperamen yang aneh. Meskipun dia menyatu dengan roh Vermilion Bird yang sebenarnya dan dipenuhi dengan energi asal api yang kuat, dia tidak bisa menyembunyikan wajah pucatnya. Sundered Knight sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hukum asal-usul. Menggunakannya dengan paksa telah menyebabkan konsekuensi serius baginya. Efek mantra ini belum pernah terjadi sebelumnya karena munculnya hukum asal-usul, roh sejati burung Vermilion, kebangkitan kedua Wang Lin, dan keputusasaannya. Semua ini menyebabkannya mencapai puncaknya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak akan bisa lakukan untuk kedua kalinya, dan bahkan jika dia berhasil, itu tidak akan sekuat itu. Jiwa asalnya masih lemah, dan masih ada pedang darah dari serangan putus asal-usul yang berjubah abu-abu. Meski bagian pedang yang berada di luar tubuhnya telah hilang, namun bilahnya masih ada di dalam tubuhnya dan telah menembus jiwa aslinya. Bahkan saat dia bernapas, rasa sakit yang hebat akan datang dari dadanya, membuat wajah Wang Lin semakin pucat. Jika bukan karena Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno yang sangat tangguh, cedera serius ini akan membunuhnya. Namun, bahkan dengan tubuh dewa kuno bintang lima, rasa sakitnya tidak meredah. Pedang darah di tubuhnya mengandung energi pembantaian yang dingin. Energi pembantaian ini tidaklah sederhana, itu adalah akar dari semua mantra olsir berjubah abu-abu. Rasa sakit yang luar biasa tidak membuat Wang Lin terjatuh. Sebaliknya, dia mengatupkan giginya dan bahkan tidak mengerang. Tatapannya melewati orang-orang dari Vermillion Bird di Feinsec dan mendarat di Tajia yang maha melihat dan iblis kuno. Energi asal api di tubuhnya biasanya tidak membuatnya merasa kedinginan. Namun, karena jiwa aslinya melemah, dia merasa seperti berada di dunia salju dan tubuhnya tertutup es. Orang tua yang berteriak sebelum menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Kami adalah garda depan dari Vermillion Bird di Feinsec yang dikirim untuk mencari Anda. Hampir seluruh sekte Vermillion Bird di Fein saya telah dikirim untuk memastikan keamanan mutlak Anda. Sekte Burung Vermillion Wang Lin memandang pria tua itu dan mengangguk. Tindakan sederhana ini saja sudah membuat rasa sakit di dadanya berkobar, tapi dia menahannya. Terlepas dari mengapa Vermillion Bird di Feinsec datang, Wang Lin akan mengingat bantuan mereka. Namun, meskipun dia dikelilingi oleh anggota Vermillion Bird di Feinsec, dia tidak merasakan rasa aman. Tidak jauh dari situ, tatapan iblis kuno Tajia menyapu mereka, dan tatapannya sangat aneh. Selir kekaisaran bunga, situnan, Wang Wei, Hu Juan, dan yang lainnya semuanya bergerak menuju sekte Dewa Burung Vermillion. Mereka menarik garis yang jelas antara mereka dan Tajia yang maha melihat dan iblis kuno. Yang seharusnya datang hampir semuanya sudah tiba. Tajia mengjilat bibirnya, matanya merah saat dia menatap Wang Lin yang dikelilingi oleh semua orang. Dia harus membunuh orang ini? Sebelumnya, iblis kuno tidak peduli dengan Wang Lin. Bahkan garis keturunan bangsawan Wang Lin tidak dapat dibandingkan dengan warisan tatanan kuno yang dia rencanakan untuk diperoleh. Namun, perubahan mengejutkan yang dialami Wang Lin dan mantra yang bahkan mengejutkannya membuatnya memperhatikan Wang Lin. Selain itu, dia memiliki perasaan samar bahwa kedatangan Wang Lin ke sini adalah bagian dari rencana King Lin. Akibatnya, kecuali Tajia membunuh orang ini, dia akan merasa tidak enak. Perasaan ini sangat misterius, tapi Tajia merasakannya dengan sangat jelas. Wang Lin ini telah berulang kali melanggar rencanaku dan telah menjadi variabel di Gua Kaisar Langit. Begitu dia mati, variabelnya akan hilang dan semua rencana King Lin akan sia-sia. Suara Olsir perlahan bergema. Hal ini membuat Tajia semakin bertekad. Tajia meraung dengan senyum haus darah dan melangkah keluar. Benda mirip manusia juga bergerak bersama iblis kuno. Tangan Olsir membentuk segel dan lima avatarnya yang tersisa menyerang semua orang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia melambaikan tangannya dan jubahnya bergerak tanpa angin. Warna hitam dan putih membentang dari tubuhnya dan melesat ke langit. Warna hitam dan putih terjerat di langit membentuk kekacauan yang aneh. Kemudian tangan kiri yang maha melihat membentuk segel dan dia duduk, memejamkan mata, dan mulai bergumam. Suaranya sangat lemah dan sulit didengar dengan jelas. Saat dia bergumam, kekosongan kuno sepertinya muncul dari kekacauan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergumam dan tidak mungkin untuk mendengarnya dengan jelas. Namun, ketika semua orang mendengar ini, mereka merasakan rasa takut, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Tekanan yang datang dari langit menyebabkan bumi bergemuruh dengan keras. Dalam sekejap mata, guncangan bumi mencapai batasnya dan suara gemuruh bergema. Retakan yang tak terhitung jumlanya tiba-tiba muncul, dan ketika retakan itu menyebar, mereka mulai terhubung satu sama lain. Hampir dalam sekejap, tanah dalam jarak 50 km hancur dan mengjulang ke langit seperti pilar raksasa menuju kekacauan hitam putih di udara. Ekspresi Wang Lin Murang, tanah masih bergetar, dan area tersebut dikelilingi kabut hitam putih, sehingga penglihatan dan indera tidak mampu menembusnya. Iblis kuno Tajia bergerak sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Enam tetua nirvana satelar dari Vermillion Bird di Feinsec menjadi serius dan segera bergegas keluar. Tangan mereka membentuk segel dan lautan api muncul dan menyapu ke depan. Tajia mencibir dan melambaikan pedang di tangannya. Energi bilahnya melesat ke depan dan mendorong lautan api kembali. Saat didorong mundur, lautan api terbelah menjadi dua. Avatar Olsir juga mendekat. Wang Wei dan Hu Juan mengatupkan gigi dan menyerbu keluar. Selir kekaisaran bunga menghela nafas dan pergi menghadapi mereka. Pada saat yang sama, hampir seratus murid Vermillion Bird di Feinsec tidak membutuhkan perintah. Mereka semua duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangan mereka membentuk segel, dan dalam sekejap, semua jiwa asal mereka terbang keluar. Saat jiwa asal mereka muncul, panas yang menyengat muncul. Yang mengejutkan kepala besar dan semua orang adalah begitu jiwa asal mereka muncul, mereka semua mulai menyatu. Harus dikatakan bahwa jiwa asal adalah inti dari kultivasi seseorang. Karena perbedaan domain, tidak mungkin untuk digabungkan, dan jika ada fusi, itu akan memakan banyak waktu. Kecuali seseorang memiliki harta karun yang menantang surga, dua jiwa asal tidak dapat hidup berdampingan. Namun hampir seratus jiwa asal ini dengan cepat menyatu di hadapan mereka dan berubah menjadi raksasa api setinggi ratusan kaki. Raksasa itu mengaum dan menyerang iblis kuno Tajiyah. Ketika Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Sedikit rasa ingin tahu terhadap Vermilion Bird Divine Sek muncul di benaknya. Enam kultivator penghancur nirwana dan raksasa api yang dibentuk oleh jiwa asal dari hampir seratus murid sekte dewa burung Vermilion bertarung melawan iblis kuno Tajiyah. Wang Wei, Hu Juan, dan selir kekaisaran bunga melawan lima avatar yang maha melihat. Di sampingnya, Master Halloween, si Tunan, yang secara paksa menekan racunnya, kepala besar, dan yang lainnya menggunakan mantra untuk membantu. Dalam sekejap, pertempuran menjadi sengit. Selir kekaisaran bunga tidak hanya harus melawan avatar sang pelihat, dia juga harus menghadapi makhluk mirip manusia itu. Bumi dalam jarak 50 km bergemuruh keras dan berbagai mantra melintas di daratan. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di tanah. Dia terluka parah, dan rasa sakit terus-menerus datang dari dadanya, membuat wajahnya semakin pucat. Namun, saat pertarungan berlangsung, dia tidak dapat menyembuhkan dan hanya bisa melahap pil dalam jumlah besar untuk menekan lukanya dengan paksa. Di kejauhan, Ol Sir, yang juga sedang duduk, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Raungan tiba-tiba keluar dari kekacauan hitam dan putih. Saat raungan berlanjut, seseorang tanpa kepala keluar. Orang tanpa kepala ini memiliki tubuh yang kuat dan memegang tombak merah di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura buas. Saat dia muncul, kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya dan secara tak terduga membentuk baju zirah hitam. Orang tanpa kepala itu diam-diam maju ke depan menuju Wang Lin. Mereka cukup dekat satu sama lain, jadi orang tanpa kepala itu mendekat dalam sekejap. Orang tanpa kepala itu seperti embusan angin hitam saat dia menusukkan tombaknya ke Wang Lin. Wang Lin seperti anak panah di akhir penerbangannya saat ini, tapi masih tidak mudah untuk membunuhnya. Pada saat bahaya, mata Wang Lin menjadi dingin. Mata kanannya bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Terjadi ledakan saat tombak merah bertabrakan dengan perisai cahaya biru. Sudah ada retakan pada perisainya, dan meskipun tidak retak lagi, perisai itu terdorong mundur beberapa inci. Orang tanpa kepala itu terpaksa mundur tiga langkah. Armor hitam di tubuhnya bersinar terang dan dia menyerang sekali lagi. Meminjam saat orang tanpa kepala itu mundur, Wang Lin membuka mulutnya untuk mengeluarkan sesuatu. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin mengulurkan ke dalam kehampaan dan cahaya kristal muncul di telapak tangannya. Dia dengan kejam melemparkan lampu kristal ke depan, dan saat itu bersinar di hadapan Wang Lin, dia berteriak, arsenal ajaib. Setelah dia berbicara, cahaya kristal bersinar terang dan tangisan sedih tiba-tiba datang dari jiwa-jiwa yang tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Mereka bergegas keluar dari 18 hel selestial ceiling stem dan menuju titik cahaya. Titik cahaya memperoleh kekuatan dan semburan energi hin menyebal. Yang menakutkan adalah jiwa Master Fight telah keluar dari lapisan neraka ke-18. Matanya merah dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang saat dia menyerang orang tanpa kepala itu. Setiap kali Wang Lin menggunakan persenjataan ajaib, Dia sangat mengagumi Baifan karena mampu menciptakan mantra yang menjebak jiwa orang-orang yang kamu bunuh untuk kamu gunakan sendiri, sehingga mereka tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi atau menghilang dari dunia. Mantra ini sudah menantang langit dan hampir menginjak batas menggantikan langit dalam tindakan memberikan penilaian. Pada saat ini, jiwa Master Void keluar dan ditutupi dengan niat membunuh. Bahkan orang tanpa kepala pun pucat jika dibandingkan dengan niat membunuh dari Master Void. Dia telah meninggal dengan penuh kebencian, dan dia adalah seorang kultifator puncak penghancur nirwana yang sedang mengalami penyakit hawar surga yang pertama. Kekuatan jiwanya sangat mengejutkan. Setelah dia keluar, dia mulai bertarung dengan orang tanpa kepala. Ada juga banyak jiwa yang membantu, jadi itu langsung membalikan keadaan. Namun, Wang Lin juga membayar mahal. Mantra Kaisar Langit Baifan telah menggunakan sedikit sisa energi asal surgawi yang tersisa dari Wang Lin. Jika bukan karena jiwa asal yang terhormat Suan Bao memberikan lebih banyak energi asal surgawi, Wang Lin pasti sudah kehabisan energi sejak lama. Bahkan dengan jiwa asal yang terhormat Suan Bao, Wang Lin kehabisan energi asal selestial untuk terus menggunakan mantra ini. Jika dia tidak dapat menemukan lebih banyak jiwa asal surgawi, maka begitu dia kehabisan, dia tidak akan dapat menggunakan mantra Baifan lagi. Dia mungkin bisa menggunakan Call the Wind, tapi itu akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan energi asal selestial. Di kejauhan, Ol Sir mengerutkan kening. Dia tidak mengira Wang Lin masih memiliki kartu as bahkan sampai sekarang. Mata sang pelihat menjadi dingin dan tangan kanannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Kali ini, kekacauan hitam dan putih semakin bergejolak dan kemudian kepala ular piton raksasa tiba-tiba muncul seperti kilat. Ular piton ini bertanduk dan sisiknya berwarna hitam. Ada juga beberapa tato berwarna cerah di atasnya, membuatnya terlihat semakin garang. Pada saat ini, mata dinginnya menatap Wang Lin dan langsung menyerangnya. Bukan hanya ular piton yang keluar, ada hal lain yang menyertainya. Itu adalah kilin hitam setengah busuk, dan setelah muncul, mengeluarkan bau busuk. Matanya mengeluarkan cahaya hitam saat menyerang Wang Lin dengan suara gemuruh. Setelah kilin hitam, lima orang tanpa kepala keluar. Seolah-olah ada banyak makhluk yang hidup di dalam kekacauan ini. Kelima orang tanpa kepala ini mengikuti setelah kilin. Mereka mengitari Master Void dan mulai menyerang. Mata Wang Lin berbinar. Dia ingin memanggil avatar Olsir yang berada di dalam lapisan neraka ke-18. Namun, sebuah pemikiran muncul di benaknya saat dia menatap Olsir dan mencibil. Alasan Olsir secara bertahap memanggil monster untuk menyerangnya mungkin adalah untuk membuatnya memanggil dua avatar Olsir. Wang Lin tidak peduli apakah tebakannya benar atau salah. Itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman harus memanggil jiwa avatar Olsir sebelum tubuh asli Olsir. Dengan ular piton hitam bergerak seperti kilat dan bau amis mendekat, Wang Lin menutup matanya. Kemudian armor di tubuhnya mengeluarkan cahaya terang dan Vermilion berputih terbang keluar. Ia bergegas menuju ular piton dan auman ular piton serta tangisan burung Vermilion mulai bergema. Mata Olsir berbinar dan dia menunjukkan senyuman. Yang dia tunggu selain kedua avatar itu adalah Vermilion Bert ini. Saat Vermilion Bert muncul, Olsir berdiri dan melangkah maju. Dengan satu langkah, dia mendekati Wang Lin. Dia mengabaikan Wang Lin dan tanpa ampun meraih Vermilion Bert putih. Roh empat nasib surga wiku hanya kehilangan roh burung Vermilion. Jika saya bisa mendapatkannya hari ini, itu akan menjadi kesempatan yang mengembirakan. Vermilion Bert putih mendesis dan nyala api mengerikan meledak dari tubuhnya. Namun, tangan besar Olsir menembus api dan meraih Vermilion Bert putih. Piton itu menghindari Vermilion Bert dan menyerang Wang Lin. Ular piton itu membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Pada saat kritis ini, meskipun wajah Wang Lin pucat, tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan jiwa aslinya yang lemah terbang keluar. Saat jiwa asal naga guntur kuno terbang, ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini menyebabkan jiwa asal Wang Lin menjadi lebih lemah. Tetapi ular piton yang datang ke arahnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melengkung di sekujur tubuhnya dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia berhenti melahap dan akan mundur. Tepat pada saat ini, kekacauan di sekitar area sepanjang 50 km ini mulai bergejolak dan suara gemuruh guntur terdengar dari luar. Bahkan yang maha melihat pun terkejut dengan ini. Saat gemuruh-gemuruh bergema, guntur menembus kekacauan dan langsung menyerang ular piton tersebut. Itu bukan hanya satu sambaran petir, tapi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan mereka mengepung ular piton tersebut. Bahkan yang maha melihat dikelilingi oleh guntur. Saat guntur bergemuruh, ular piton itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya roboh. Niat membunuh melintas di mata Olsir. Dia tidak mengira Wang Lin masih memiliki mantra seperti ini yang tersisa. Tangan kanannya tidak berhenti dan meraih Vermillion Bird putih. Pada saat yang sama, tangan kirinya terangkat dan dengan kejam menghantam Wang Lin. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kanam tetua dari Vermillion Bird di Finesex semuanya mengaum dan ingin membantu, tapi iblis kuno Tajia terlalu kuat. Kanamnya sudah tidak mencukupi, dan bahkan dengan raksasa api, mereka masih kalah. Tiga orang tua batuk darah dan tampak muram, mereka jelas terluka parah. Mereka tidak jauh, tapi terlalu sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Wang Lin. Telapak tangan ini adalah gerakan membunuh yang maha melihat. Saat jatuh, mata Wang Lin bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul. Namun, saat menyentuh telapak tangan, ia retak menjadi dua dan kembali ke mata kanan Wang Lin. Meminjam saat perisai cahaya biru membelinya, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan. Saat ini, dia tidak bisa lagi merawat lukanya. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan tombak pembunuh muncul. Dia dengan kejam melemparkannya ke telapak tangan Olsir. Dengan keras, tombak pembunuh menghilang menjadi titik cahaya. Bukan karena tombak pembunuh terlalu lemah, tapi Wang Lin hanya bisa memunculkan ilusi. Ditambah fakta bahwa dia terluka parah dan tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, kekuatan itu segera menghilang di hadapan telapak tangan Olsir. Tangan kanan Olsir terasa mati rasa, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Baru hari ini, dia akhirnya menyadari betapa sulitnya membunuh Wang Lin. Namun, saat ini dia bertekad untuk membunuh anak ini. Meskipun tombak pembunuh telah menghilang, itu juga memberi Wang Lin waktu yang berharga. Kegilaan muncul di mata Wang Lin saat dia meraung. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus membayar harganya. Saat dia meraung, mata ketiga muncul di antara alis Wang Lin dan tiba-tiba terbuka ke arah yang maha melihat. Mantan guru dan murid memulai pertempuran kedua mereka sejak saat itu di planet Tianyun. Yang satu ingin membunuh, sementara yang lain ingin berjuang untuk bertahan hidup. Mereka seperti air dan api, mereka tidak bisa bercampur. Saat mata ketiga terbuka, lampu merah menyala dan sedikit sumber asal yang tersisa keluar. Lampu merah menyelimuti telapak tangan Olsir dan juga mengelilingi Olsir. Bahkan seseorang sekuat Olsir tidak bisa menahan gemetar, dan dia berteriak, sumber asal. Tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah sumber aslinya. Di belakangnya, ribuan Olsir muncul. Mereka tampak berjuang dan mengeluarkan raungan marah. Seolah-olah ada semacam keseimbangan yang terganggu oleh sumber aslinya. Saat tubuh Olsir terpaksa berhenti, salah satu dari enam tetua dari Vermillion Bird Divine Sec mengungkapkan kegilaan di matanya. Tugas mereka adalah memastikan keselamatan Wang Lin, tetapi Wang Lin berada dalam situasi hidup dan mati. Jika Wang Lin mati di depan mata mereka, itu sama saja dengan mereka menghapus harapan dari Vermillion Bird Divine Sec. Orang-orang yang bukan bagian dari Vermillion Bird Divine Sec tidak akan pernah bisa memahami akumulasi kesedihan dan frustrasi yang mereka alami selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, lelaki tua itu tersenyum pahit dan tangannya terbuka. Kegilaan memenuhi matanya saat dia mulai meledakkan jiwa aslinya. Penghancuran diri dari seorang kultifator penghancur nirwana Penghancuran diri ini sangat menggemparkan dan menciptakan aura destruktif. Orang tua ini rela menyerahkan segalanya meski Wang Lin bahkan tidak tahu namanya. Namun, demi harapan Vermillion Bird Divine Sec, dia bersedia memilih kehancurannya sendiri. Gemuru menggelegar bergema saat tubuhnya terkoyak. Jiwa asalnya membawa dampak yang tak terbayangkan dan tersapu. Mata sang pelihat berbinar dan tangan kanannya terulur ke sela-sela alisnya. Lalu tiga tanda muncul di antara alisnya. Saat Olsir meraih ke arah antara alisnya, salah satu tandanya terkoyak. Pada saat ini, tingkat budidaya Olsir meningkat pesat dan kekuatan ini membentuk badai. Ini memblokir sumber asal Wang Lin dan menghentikan dampak dari penghancuran diri kultifator nirvana satral. Meminjam penghancuran diri dari budidaya nirvana satral, Wang Lin dengan cepat mundur dan akhirnya menciptakan jarak antara dia dan Olsir. Rambut putih sang pelihat tergerai. Wajah lamanya menjadi jauh lebih muda setelah tanda itu dihancurkan. Dia sekarang tampak seperti pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Aura dari tubuhnya menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Bahkan mata iblis kuno Tajia menyipit. Sudah hampir 20 ribu tahun sejak saya membuka segel pertama ini. Wang Lin, Anda mampu memaksa saya untuk membuka segel pertama saya dan melepaskan kekuatan penuh dari penyakit hawar surga yang pertama. Aku tidak menganggapmu sebagai muridku tanpa alasan. Pada saat ini, pasukan lebih dari 10 ribu pembudidaya muncul di ruang di luar debu tempat tanah roh iblis berada. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berkulit putih yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Dia mengeluarkan aura surgawi dan di belakangnya ada hampir 100 surgawi. Mereka adalah sisa-sisa dari alam surgawi hujan. Tetua berjubah putih ini adalah penguasa langit kedua setelah penguasa langit King Suang. Pada saat yang sama, dia adalah seorang tetua dari aliansi, kekuatannya tepat di bawah kekuatan Master Zong Suan. Di sisi lain, sosok ilusi bergerak menembus bintang-bintang. Meski terlihat lambat, kenyataannya, dia melintasi jarak yang tak terukur hanya dengan satu langkah. Dia adalah jiwa asal Kaisar Irung Vermilion. Ada dua orang lagi yang datang menuju Demon Spirit Land. Kedua orang ini adalah lelaki tua dari alam kekosongan Cemerlang dan Mubing Mei. Ada domain yang sangat aneh di sistem bintang. Itu adalah domain tanpa batas dan merupakan salah satu tanah terlarang dari aliansi budidaya. Alasan anehnya adalah karena dari kejauhan, tempat itu tampak seperti negeri ilusi. Ada pepohonan yang menembus langit dan rumputan sejauh mata memandang. Sekilas, itu terlihat sangat palsu. Hutan indah yang seharusnya ada di sebuah planet ini hanya melayang di angkasa tanpa batas. Itu juga bukan hanya sekedar hutan, tapi hutan luas yang sepertinya selalu ada. Energi padat asal kayu memenuhi domain bintang. Itu membentuk kabut hijau yang menyelimuti domain bintang dan bertahan lama. Setiap kultifator yang mendekat akan mendapati energi asal mereka berhenti, dan beberapa bahkan akan menemukan energi asal mereka menghilang tanpa jejak. Bahkan aliansi budidaya takut dengan tempat ini, jadi mereka menjadikannya zona terlarang. Hanya beberapa monster tua yang sudah lama ada yang masih memiliki ingatan samar tentang tempat yang dipenuhi kabut hijau ini. Meski ingatannya samar-samar, mereka tidak melupakannya. Ini adalah lokasi dari sekte Azure Dragon Divine dari empat sekte. Saat ini, seseorang perlahan muncul di kejauhan. Orang ini tampak setengah baya, dan ada sedikit kenangan dan kesedihan di matanya. Dia melihat ke arah Azure Dragon Divine Sekte dan menghela nafas. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Bayangan burung Vermilion muncul dan mengeluarkan teriakan yang menggema di seluruh dunia saat ia masuk ke dalam kabut hijau. Sesaat kemudian, beberapa sosok terbang keluar dari lampu hijau. Ketiga orang yang keluar semuanya memiliki rambut putih dan ada bekas waktu di wajah mereka. Di belakang mereka ada enam orang tua yang mengikuti mereka. Salam, Kaisar Burung Vermilion Setelah sembilan lelaki tua itu keluar dari kabut hijau dan melihat lelaki parubaya itu, mereka memperlihatkan ekspresi hormat saat mereka menggenggam tangan mereka. Kebangkitan Vermilion Bert telah muncul dan saya perlu meminjam harta suci Azure Dragon Divine Sekte Anda. Aku juga ingin kalian semua ikut bersamaku. Pria parubaya itu adalah jiwa asal Kaisar Burung Vermilion. Untuk memastikan tidak ada yang salah dalam perjalanan ini, dia sudah pergi ke Sekte Kura-Kura Hitam dan Sekte Macan Putih. Sekte Azure Dragon Divine adalah yang terakhir. Sembilan lelaki tua dari Azure Dragon Divine Sek saling memandang dan tidak banyak ragu. Salah satu dari tiga tetua di depan mengangguk dengan hormat. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Burung Vermilion. Ada pun apa yang sedang terjadi di negeri roh iblis dengan meminjam penghancuran diri salah satu dari enam tetua Vermilion Bert Divine Sekte, Wang Lin mampu melarikan diri dari Allseer. Matanya benar-benar merah dan rasa sakit yang hebat menjelar ke jantungnya karena luka-lukanya. Di kejauhan, lima tetua yang tersisa dari Vermilion Bert Divine Sekte sudah terlambat untuk datang membantu. Mereka berlima bukanlah kultifator puncak Nirvana Satra, mereka sebagian besar berada di tahap awal dan pertengahan, dan mereka sudah merasa kesulitan untuk menghadapi iblis kuno Tajia. Jika perhatian mereka teralihkan sejenak, mereka akan terluka parah. Kelima tetua ini dikelilingi oleh api dan memiliki harta sihir di sekeliling mereka. Ini juga bukan harta karun biasa, semuanya adalah harta karun void yang disimpan oleh Vermilion Bert Divine Sekte selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski tidak sebagus harta pseudo Nirvana void, cara mereka berlima menggunakannya dengan raksasa api dan menambahkan selir kekaisaran bunga, yang telah memenangkan benda mirip manusia, mereka mampu menghadapi iblis kuno. Namun, ketika iblis kuno menggunakan mantra, terlihat jelas bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi Olsir tenang. Setelah merobek tanda di antara alisnya, dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Dia perlahan mendekati Wang Lin. Dibunuh olehku saat aku berada di Heaven's Blight pertama, kamu bisa tertawa di neraka. Olsir berjalan satu langkah dan badai bergema. Bahkan sebelum dia mendekat, badai menyapu Wang Lin. Seolah-olah pisau memotong tubuhnya, menimbulkan suara letupan, dan kemudian Wang Lin terlempar ke belakang. Wang Lin batuk seteguk darah dan mengungkapkan ekspresi ganas. Sepanjang masa kultifasinya, jika bukan karena perjuangan dan ketahanannya, dia pasti sudah mati. Masih ada darah di sudut mulutnya saat dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan puluhan pedang terbang muncul. Sambil mengaum, dia menunjuk ke arah Olsir dan mereka semua melesat ke depan. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh yang ketiga. Ketika kereta perang ketiga muncul, ia berubah menjadi kupu-kupu, dan dengan kepakan sayapnya, hukum pun muncul. Ekspresi Olsir tenang, dan kakinya tidak berhenti sama sekali. Menghadapi lusinan pedang, hanya mulutnya yang bergerak pelan seolah sedang melantunkan mantra. Lusinan pedang tiba-tiba berhenti di udara, dan kemudian terdengar suara gemuruh. Lusinan pedang semuanya hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu terbang ke arah Wang Lin. Saat pecahan-pecahan itu terbang kembali karena mantra tak dikenal yang diucapkan oleh Olsir, mereka terbentuk menjadi seekor naga. Naga ini ditutupi pecahan pisau tajam dan menyerang langsung ke arah Wang Lin, tetapi naga itu menabrak kupu-kupu. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan suara berderak terdengar dari naga. Suara ini sangat keras, rasanya seperti potongan logam yang tak terhitung jumlahnya saling bergesekan. Dalam sekejap, naga itu kembali hancur menjadi bubuk yang berhamburan bersama angin. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Wang Lin mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak tahu mantra apa yang digunakan pihak lain dan dia hampir mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengeluarkan kereta perang pembunuh dengan cukup cepat, dia pasti tidak siap. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan angin takasat mata yang mengandung hukum bertiup ke arah yang maha melihat. Namun, ekspresi Olsir tidak berubah saat kupu-kupu itu muncul, dia hanya bernyanyi sekali lagi. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi sebelum kupu-kupu dan lapisan riak menyebar. Hal ini menyebabkan kupu-kupu gemetar dan menunjukkan tanda-tanda roboh. Ekspresi Wang Lin menunjukkan perjuangan yang mendalam saat tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah pada kupu-kupu itu. Dia kemudian berteriak, aktifkan segel ketiga. Kupu-kupu itu gemetar dan mengepakkan sayapnya sekali lagi. Empat kelopak yang tidak lengkap muncul di atas kupu-kupu dan saat ia mengepakkan sayapnya, empat kelopak yang tidak lengkap itu melayang ke depan. Olsir berseru sedikit sambil mengangkat tangan kanannya dan melambai. Sejumlah besar pecahan muncul di kehampaan di hadapannya seolah-olah dia telah menghancurkan langit dengan lambayan tangannya. Semua pecahan itu terbang menuju Wang Lin. Kupu-kupu itu masih mengeluarkan keempat kelopaknya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan aslinya sebelum pecahannya melewati Wang Lin dan menghilang. Dan pada saat ini, Olsir mendekat. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan kejam menunjuk ke alis Wang Lin. Jika jari ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan segera runtuh dan jiwa asalnya yang lemah akan langsung menghilang. Sejak hari itu, tidak akan ada lagi orang yang bernama Wang Lin. Kekuatan Olsir seperti gunung raksasa yang berdiri di hadapan Wang Lin. Wang Lin secara tidak sadar merasa dia tidak bisa melawan, dan bahkan jika dia melawan, dia tidak akan bisa melintasi gunung ini. Namun, perasaan ini ditekan oleh Wang Lin saat itu muncul. Saya tidak bersedih ya, suara Wang Lin bergema dengan deru kegilaan. Saat jari Olsir jatuh, Wang Lin mengeluarkan sarung pedang dari tas pegangannya dan mengulurkannya di hadapannya. Dalam sekejap, jari telunjuk Olsir bertabrakan dengan sarung pedang itu. Terdengar suara yang menggetarkan dan retakan muncul di sarung pedang. Meski tidak pecah, kekuatan itu melemparkan Wang Lin ke kejauhan. Dia batuk seteguk darah. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur dan jiwa asalnya hampir terkoyak. Dia merasa seperti akan hancur berantakan, dan pada saat ini, satu-satunya hal yang menahannya adalah keengganannya untuk menyerah dan keinginannya untuk menentang surga. Sang Maha melihat berhenti sejenak. Meskipun dia terlihat tenang selama serangan itu, kekuatan pantulan dari sarung pedang telah mengejutkannya. Niat membunuh melintas di matanya saat dia mengambil langkah dan sepertinya berteleportasi ke hadapan Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membantingnya dengan kejam. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang kuat datang dari dalam tanah roh iblis. Tanah meletus dan bayangan bertato muncul dari bawah bumi. Bayangan ini bahkan beberapa kali lebih cepat dari olsil. Itu dengan cepat mendekat seperti sambaran petir dan suara gemuruh suram bergema di seluruh dunia. Siapapun yang menyakiti tuanku akan menjadi musuh bebu yutan tasan. Saat telapak tangan sang pelihat turun, bayangan itu mengeluarkan jimat yang terbuat dari kulit binatang dan terbakar menjadi asap. Asap ini membuat bayangan ini beberapa kali lebih cepat dan dalam sekejap, dia tiba di hadapan Wang Lin untuk memblokir telapak tangan itu. Gemuruh menggelegar bergema saat orang yang bertato mundur dengan Wang Lin di lengannya dan batuk darah. Banyak tato di tubuhnya yang roboh, tapi dia menunjukkan ekspresi garang. Asap di sekitar tubuhnya dengan cepat masuk ke tubuhnya untuk menyembuhkannya dan sebagian masuk ke tubuh Wang Lin. Tepat pada saat ini, teriakan menyedihkan kepala besar bergema. Tubuhnya dihancurkan oleh Avatar Olsir dan jiwa asalnya terluka parah. Dia akan dihancurkan oleh Avatar Olsir. Tepat pada saat ini, Lei Ji yang terluka parah mengeluarkan suara gemuruh. Dia sangat dekat dan dia bergegas keluar sebelum Big Head dan bertabrakan dengan serangan Avatar Olsir. Tubuh Lei Ji runtuh dan jiwa aslinya hampir hilang. Master Hollowin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan jiwa asal Lei Ji. Namun, akibatnya dadanya tertusuk oleh pedang dari salah satu Avatar Olsir. Master Hollowin batuk darah dan mundur dengan senyuman menyedihkan. Dia kemudian mendekati dua saudara laki-laki Chen yang juga terluka parah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.